Piala Dunia tahun 2018 di Rusia jadi salah satu piala dunia yang paling kocak dalam sejarah. Dalam Piala Dunia edisi kali ini terdapat kejadian-kejadian yang lucu yang ditampilkan para penjaga gawang. Cetakul akan coba merangkumnya sebagai berikut. David De Gea Untuk mengawali ulasan ini ada penjaga gawang timna Spanyol yakni David De Gea. Pada tahun 2018, De Gea memang baru mengawali debutnya di pertandingan Piala Dunia. Saat itu Spanyol tergabung dalam grup B bersama Portugal, Iran dan juga Maroko. Di pertandingan pembukanya, squad La Furia Roja langsung berhadapan dengan tim tangguh yakni Portugal. Dalam langkah tersebut, De Gea mendapat kepercayaan untuk mengawal gawang timna Spanyol. Ketika kedudukan berlangsung dengan skor satu sama, De Gea justru melakukan satu blunder yang fatal. Blunder ini terjadi pada menit ke-43 pertandingan. Saat itu De Gea gagal menangkap sepakan Cristiano Ronaldo. Sebelumnya, De Gea berniat untuk menangkap bola sambil berlutut. Sayang bola tersebut justru memantul dan masuk ke sisi kanan gawang. Alhasil, sepakan Ronaldo mampu membawa keunggulan untuk squad Selecau. Sampai turun minum, Portugal unggul dengan skor 2-1. Beruntung, La Furia Roja mampu menyarankan dua gol tambahan lewat gol dari Diego Costa dan Nacho Fernandes. Sementara Portugal berhasil menambah satu gol lewat gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Laga pun berakhir dengan hasil imbang tiga sama. Pada Piala Dunia edisi kali ini, langkah Spanyol tergolong cukup buruk. Di babak penyisian saja, mereka cuma mampu meraih satu kemenangan ketika berhadapan melawan tim Nas Iran. Sisanya, mereka meraih hasil imbang ketika berhadapan melawan Maroko. Mirisnya, Spanyol dikalahkan Rusia di babak 16 besar lewat babak adu penalti. Berikutnya ada keeper tim Nas Polandia yakni Woschie Sessny. Di perhelatan Piala Dunia 2018, Polandia tergabung di Grup H bersama Senegal, Kolombia, dan juga Jepang. Di partai pembuka Grup H, Polandia melangsungkan pertandingan melawan tim Nas Senegal. Pada laga tersebut, penjaga gawang Juventus ini melakukan blunder yang fatal. Berawal dari backpass kencang Gerzegors-Kris Chouyak, Sessny terpaksa keluar dari sarangnya. Sessny sendiri bermaksud ingin menghalau backpass tersebut. Sayangnya, Sessny nggak mampu untuk mengantisipasinya. Hasilnya, gawang tersebut kosong dan dengan cepat dijebol oleh penyerang Senegal, Mbaye Niang. Atas blunder fatal Sessny tersebut, Polandia harus menelan kekalahan dengan skor 2-1. Polandia baru bisa membalasnya dengan 1 gol 4 menit sebelum laga berakhir. Pada perhelatan Piala Dunia edisi ini, Polandia tampil cukup mengecewakan. Lewandowski dan kawan-kawan bahkan nggak mampu lolos dari babak penyisihan grup. Muhammad Al-Owais Kemudian ada penjaga gawang Arab Saudi yakni Muhammad Al-Owais. Pada Piala Dunia edisi kali ini, Arab Saudi tergabung di grup A bersama Rusia, Uruguay dan juga Mesir. Di partai pembuka melawan Rusia, Arab Saudi sudah menelan kekalahan pertama mereka dengan kalah 5 gol tanpa balas. Saat itu, Abdullah Al-Muayyuf harus kebobolan sebanyak 5 kali. Nggak mau mengulang kejadian yang sama, pelatih Arab Saudi Juan Antonio Pizzi mencoba merotasi penjaga gawang pada partai kedua menghadapi Uruguay. Saat itu, sang pelatih memasukkan nama penjaga gawang lainnya yakni Muhammad Al-Owais. Bukannya tapi lebih apik, Al-Owais justru melakukan blunder yang konyol. Berawal dari sepak pojok Uruguay, bola yang coba ditujuhnya tersebut gagal diantisipasi dengan baik. Hasilnya, bola tersebut jatuh ke kaki Luis Suarez. Dengan mudah, Suarez mampu menjebol gawang Arab Saudi. Berkat gol sematawayangnya tersebut, Uruguay mampu lolos ke babak 16 besar. Berikutnya ada keeper timnas Argentina yakni Willy Caballero. Mantan keeper Chelsea ini pernah melakukan blunder yang paling konyol dalam sejarah sepak bola. Blunder tersebut terjadi saat Argentina bertanding menghadapi timnas Kroasia. Berawal dari bola yang dikuasai Argentina, saat itu Caballero berniat untuk mengirimkan umpan pendek. Umpan yang dikirimkan dengan mencungkil bola tersebut sayangnya terlalu lemah dan justru berakhir di kaki ante Rebic. Tanpa berpikir panjang, Rebic langsung menyebutnya dengan tendangan volley. Tempakan volley tersebut meluncur deras ke gawang timnas Argentina. Akibatnya, skuad Albiceleste harus menelan kekalahan dengan 3 gol tanpa balas. Setelah melakukan blunder konyol tersebut, Caballero menjadi bahan bulian publik sepak bola Argentina. Caballero bahkan pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang yang gak dikenal. Caballero seakan mengakhiri karirnya di timnas Argentina. Pemain yang pernah memperkuat Manchester City ini gak pernah dipercaya lagi untuk mengisi skuad Albiceleste. Berikutnya ada keeper timnas Jepang yakni Eiji Kawashima. Pada partai kedua grup H, timnas Jepang bertanding menghadapi timnas Senegal. Lagi-lagi Senegal diuntungkan oleh blunder keeper. Saat itu, Kawashima berniat menghalau sepakan dari pemain timnas Senegal. Sayang, aksi Kawashima tersebut justru berbuah malapetaka bagi skuad matahari terbit. Bola yang coba dihadang tersebut justru jauh dan memantul ke kaki Sadio Mane. Akibat blunder tersebut, Jepang harus tertinggal 1 gol atas timnas Senegal. Beruntung, Takashi Inui juga berhasil menyamakan kedudukan. Laga berakhir dengan skor imbang 2 sama. Fernando Muslera Berikutnya ada keeper timnas Uruguay yakni Fernando Muslera. Pada peralatan Piala Dunia 2018 yang lalu, keeper yang sekarang memperkuat gelata sarai ini pernah membuat blunder yang konyol. Blunder tersebut terjadi saat Uruguay bertanding menghadapi Perancis di babak 8 besar. Saat itu, Antoine Griezmann melesakan sepakan kencang dari luar kotak penalti. Bukannya mengantisipasi bola keluar gawang, Muslera justru menepis bola yang jatuh tepat di sisi kanan gawang. Hasilnya, Antoine Griezmann mampu menyebol gawang dengan cukup mudah. Atas aksi blundernya tersebut, Uruguay harus menelan kekalahan atas timnas Perancis. Saat itu, mereka harus menyerah dengan skor 2 gol tanpa balas. Hugo Loris Menutup ulasan ini, ada penjaga gawang timnas Perancis yakni Hugo Loris. Walaupun berhasil membawa Le Bleu keluar sebagai juaranya, Loris melakukan blunder yang nggak bisa dilupakan. Di partai final melawan Kroasia, Loris sebenarnya mampu meraih clean sheet. Sayang, gawangnya harus ternodai oleh aksi konyolnya sendiri. Saat itu, Loris mengkaryuskan diri dengan melakukan aksi lawak. Ketika Samuel Umtiti melakukan backpass, Loris justru seakan meremehkan pemain lawan. Saat itu, Loris terlihat menahan bola dan berusaha melewati penjagaan Mario Mandzukic. Alih-alih menggocek bola dan melewatinya, bola tersebut justru langsung disambar oleh Mandzukic. Hasilnya, Mario Mandzukic mampu mencetak gol dengan mudah ke gawang Le Bleu. Beruntung, blunder Hugo Loris tersebut tertutupi dengan kemenangan. Timnas Perancis berhasil mengakhiri pertandingan sebagai juara dengan skor 4-2. Itulah blunder-blunder keeper yang terjadi di Piala Dunia 2018. Bagaimana pendapatmu, blunder mana yang paling lawak? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.